selamat menikmati sandwich, sebenarnya aku juga belum pernah makan sih yang asli bahan yang aku gunakan tidak sama persis dengan BK karena aku pakai bahan yang seadanya aja di rumah pertama-tama potong pinggiran roti, terus berhubung aku gak punya tepung panir jadi aku manfaatin pinggiran roti ini jadi tepung panir kalau udah punya tepung panir, pinggiran roti ini juga bisa disimpan kok buat bikin cemilan lain langkah yang pertama aku mau buat tepung panir dulu dari sisa pinggiran roti, pinggiran roti ini mau aku airfryer sampai kering atau bisa juga menggunakan oven aku atur suhunya 180 derajat celcius selama 15 menit sambil menunggu tepung panir bisa menyiapkan yang lain disini aku pakai keju slice dan selai nanas bikinan sendiri awalnya aku juga heran kenapa ada sandwich yang isinya manis dicampur dengan asin resep asli menggunakan strawberry jam karena gak ada dan pilih yang asem-asem manis jadi aku adanya ini habis roti selai tumpukan selanjutnya adalah keju slice kemudian daging ham atau slice beef atau yang lainnya yang sebelumnya sudah aku masak dulu terus tumpuk lagi roti selai terus keju slice daging ham lagi terakhir roti lagi yang gak pakai selai jadi begini layernya cantik ya balik lagi ke pinggiran roti disini sudah matang sudah kering terus mau aku chopper sebenarnya bisa juga dipukul-pukul atau diulek tapi jangan kehalusan aku gak mau sampai halus jadi bentaran ruang lanjut ke sandwich yang kedua tahapannya sama juga jadi roti selai keju daging terus roti lagi selai lagi keju daging roti saranku selainya tipis aja disini aku ketebelan karena selai nanasnya sudah lama nempel kemudian aku siapkan telur ayam terus dikocok rata tepung roti atau tepung panir tadi aku tuang dulu jadi dua tempat kemudian sandwichnya dibalurkan ke telur jangan lupa sering-sering mencuci tangan dengan sabun pastikan tangannya bersih semua bagian roti pinggir-pinggirannya juga harus kena telur terus dikasih baluran tepung roti jangan lupa bagian samping-sampingnya juga diberi tepung roti sandwich kedua aku kocok telur lagi dan stepnya sama persis seperti yang awal aku puter sandwichnya biar telurnya rata terus tinggal dibalik aja deh aku taburin lagi sampai tepung rotinya rata kalau beli tepung panir yang sudah jadi pasti lebih bagus selanjutnya panaskan minyak minyaknya sedikit aja terus apinya juga kecil kalau udah panas masukkan sandwich nya goreng sebentaran aja setiap sisi panas pinggir 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 Angkat, tiriskan, dan istirahatkan Goreng lagi sandwich kedua Nah ini dia sandwich yang sudah diistirahatkan Jadi kalau baru mateng Jangan langsung dipotong ya Kira-kira tunggu 10-15 menit Baru boleh dipotong Wow lapisannya cantik banget Nah ini dia sudah jadi Monte Cristo Sandwich Monte Cristo Yang satu buat suamiku Yang satunya buat aku sendiri Rasanya unik banget Ada asem, manis, asin Selamat mencoba Thanks for watching